Wadimor tentu sarung kita Terima kasih 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 Dan Dan Terima kasih 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 S1 Terima kasih 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 Sekalipun itu hal yang berbeda Tetapi jika disampaikan dengan kata-kata yang baik Akan bisa diterima Dan kalau ada yang sangat khusus Japri Kalau ada yang sangat khusus Japri Nah insya Allah dengan strategi ini Kita bisa mendapatkan ilmu di era digital Di era online ini dengan lebih baik Insya Allah Terima kasih Baik terima kasih Ustadz Syafi Antunio Atas jawaban-jawaban yang diberikan Termasuk juga guru-guru kita Tadilah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali Nah pemirsa di segmen 5 nanti kita akan masuk Dalam segmen ngobrol syariah Nanti saya akan bersama Ustadz Syafi Antunio Berkaitan tema dengan kantong sehat Iman kuat Nah kita akan berdiskusi bersama nanti Nah saya juga akan menyampaikan pemirsa Di Damai Indonesia ku hari ahad besok Spesial hadir ada segmen khusus Yaitu Dai muda pilihanku Di segmen ini kita akan ajak Para santri yang ada di seluruh Indonesia Untuk bisa daftar Melalui www.damaiindonesiaku.id Para pemirsa Para santri bisa langsung mendaftar Nah informasi untuk besok Di hari ahad Damai Indonesia ku Sudah ada 3 santri yang sudah siap Untuk berpidato selama 3 menit Insya Allah nanti akan dinilai oleh guru-guru kita Yang pertama besok insya Allah Ada Ahmad Zar Al-Gifari Dari pondok pesantren Yatama Az-Zikra Kemudian peserta kedua Adinda Hafiz Siddiq Munawar Dari pondok pesantren Rafah Kemudian untuk peserta yang ketiga Yaitu Syifa Sesiana Dari pondok pesantren khusus Yatim Asyafi'iyah Jati Waringin Pondok Gede Nah sekali lagi pemirsa Kami ajak Anda Untuk bisa mendaftarkan Anak-anaknya Atau santri-santri watinya Untuk bisa berkompetisi Bertausiah Yang nanti akan dikomentari Dan juga akan dinilai langsung Oleh Ustadz-Ustadz Di Damai Indonesia ku Di saat live besok Melalui www.damaiindonesiaku.id Pemirsa Damai Indonesia ku Akan kembali usai jeda Sesaat lagi Baik pemirsa kita Masuk dalam segmen Ngobrol Syariah Sudah bersama saya Ustadz Syafi'i Antonio Baik sudah bersama saya Ustadz Syafi'i Antonio Ini menarik sekali Tema yang kita angkat Dalam segmen Ngobrol Syariah ini Makanya disitu Ada tanda tanya Ustadz Kantong sehat Iman kuat Apakah betul seperti itu Ketika Ada dua kejadian Ketika kita Kantong kita sehat Tebel gitu ya Kita akan sehat Akan tenang beribadah Namun sebaliknya Ada mungkin Yang kantongnya Lagi tipis Dia tidak fokus Hanya beribadah Hanya fokus Ingin mencari nafkah Atau justru Dia justru menghambah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana dengan Dua kejadian ini Ustadz Baik Ini semuanya Tergantung kepada Tingkat keimanan Dan bagaimana Seseorang itu Menerima Keadaan Dengan penuh Kesabaran Dengan penuh Kerituan Tetapi pada intinya Keterbatasan ekonomi Jika tidak Diterima dengan Iman yang kuat Bisa berbahaya Berbahaya kenapa? Karena dia bisa Suuzon kepada Allah Dia Kalau tanpa ilmu Tauhid yang benar Bisa bersangka Allah itu tidak adil Memberikan rezeki Kepada orang lain Yang banyak Tetapi kepada dia Sedikit Mengapa Orang lain Diberikan kesehatan Tetapi Diberikan sakit Nah Kalau imannya Itu tidak kuat Ilmunya Tidak cukup Disitu Dia bisa Suuzon Dan ini Berbahaya Nah Meskipun itu Bukan hadis Yang sahih Tetapi Hanya satu Perkataan ulama Kadal fakru An yakuna Kufron Terkadang Kepakiran itu Membawa kepada Kekafiran Intinya Seorang Yang fakir Tidak punya Kesempatan Untuk belajar Dengan baik Dia tidak punya Waktu yang banyak Untuk ngaji Dan dia tidak punya Waktu yang banyak Untuk mengeksplor Pergi ke guru-guru Karena dia harus Mencari nafkah Makan untuk hari ini Nah makanya Yang sangat kita Harapkan Bagaimana Pemerintah Bisa hadir Untuk Memberikan pendidikan Yang layak Kepada seluruh Anak bangsa Sehingga Jikalau misalnya Biaya sekolah itu Adalah 10 juta Untuk Satu SD Atau satu SMP Nah Si siswa itu Tidak membayar Sepenuhnya Tapi hanya sedikit saja Nah sebagainya Dikover oleh pemerintah Dan inilah yang dilakukan Di negara-negara maju Seperti Finlandia Norwegia Jadi bagaimana Pemerintah hadir Untuk membantu Saudara kita Yang kantongnya Tidak sehat Supaya Imannya kuat Baik Ustadz Syafi Berbicara dengan Berkaitan dengan Iman Ini Salah satu fenomena Yang sangat Menjamur sekali Yaitu Pinjol Bagaimana Iman kita Supaya kuat Agar tidak tertarik Pinjol Apalagi dengan Kondisi kekuatan kita Yang mungkin Sedang terbatas Godaan-godaan Pinjol Ini bagaimana Ustadz Syafi Baik Pinjol itu Adalah satu Fenomena Yang tidak Sehat Memang Tidak ada Seorang pun Di dunia Yang tidak Bisa pinjam Tetapi Islam mengajarkan Jika tidak Perlu-perlu Banget Jangan pinjam Dan ketika Kita pinjam Harus untuk Sesuatu yang Produktif Dan ketika Kita pinjam Kita harus Bersungguh-sungguh Untuk mengembalikan Nah bahaya Pinjol ini Karena di Iming-imingi Dengan berbagai Kemudahan Terkadang Terjebak Terjebaknya Pertama Dengan Tingkat bunga Yang tinggi Yang kedua Tenor yang pendek Yang ketiga Dengan Adanya Semacam Denda Yang juga Sangat mengancam Dan yang keempat Ada yang disebut Dengan Depth Collection Process Proses penagihan Yang kadang-kadang Itu tidak manusiawi Kadang-kadang Disebarkan Kesana Kesini Dan yang kelima Dia kalau Ilegal Tidak ada Pelindungan Dari OJK Dan yang keenam Dia bisa Dicemarkan Nama baiknya Karena KTP-nya Sudah diserahkan Kakaknya Sudah diserahkan Nomornya Sudah diserahkan Dan inilah Yang menghantui Para remaja kita Para pemuda Kita saat ini Pinjam-pinjol Dengan mudah Tetapi Tidak difikirkan Untuk apa Dan Tidak Merencanakan Dengan serius Untuk bayar Serta Lebih dipakai Untuk gaya hidup Bukan untuk usaha Jadi harus dibedakan Mana kebutuhan Dan mana keinginan Mana yang produktif Mana yang konsumtif Betul sekali Terakhir bagaimana kita Mengelola keuangan Agar iman kita Tetap kuat Secara Kacamata syariah Sedikit saja Nah kita Bagaimana mengelola Uang kita Uang kita yang terbatas Dengan cara yang benar Zakat dulu Kemudian bayar hutang Kemudian berinvestasi Baru sisanya Ditabung Dan yang terakhir Kalau kita punya Dicatat dahulu Berapa keperluan semua Dengan uang Lima juta Atau tujuh juta Atau berapapun Agar cukup Jangan biaya Biaya Oh dihitung Tidak akan cukup Dan insya Allah Gak bakal dari sisanya Baik Jadi bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Terima kasih Untuk Syafiw Antonio Ngobrol yang sangat singkat Segini Mudah-mudahan memberikan Manfaat untuk kita semuanya Dan sekali lagi Kami sampaikan Pemirsa Bahwa untuk Para santri yang Mau daftar ke Dai mudah pilihanku Bisa melalui www.damaiindonesiaku.id Sesaat lagi Damai Indonesia ku Akan kembali Terima kasih Pemirsa yang diramati Allah SWT Alhamdulillah Kita telah mendengarkan Tausia dari guru-guru kita Kini saatnya Damai Indonesia ku pamit Dan jangan lupa Esok hari Damai Indonesia ku Akan menghadirkan segmen Dai pilihanku Akhirnya Saya Amel Sani Dan saya Muhammad Sofyan Mewakili guru yang bertegas Serta pendukung acara ini Sarung Wadi Mordentu Sarung kita Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Al-Fatihah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Tondongkan hati ini Selalu berbuat kebaikan Untukmu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kuatkanlah hati yang masih lemah Ini Ya Allah Yakinkan hati yang ragu-ragu Ini Ya Allah Ya Allah Ya Allah Engkau lah yang menghidupkan kami Engkau lah yang mengurusi kami Setiap detiknya Ya Allah Ya Allah Dengan rahmatmu Kami memohon Pertolonganmu Ya Allah Ya Allah Ya Rabbal Alamin Perbaiki kehidupan kami Ya Allah Perbaiki kehidupan keluarga kami Saudara-saudara kami Bangsa kami Ini semua Ya Allah Perbaiki kehidupan guru-guru kami Khususnya Ya Allah Ya Allah Ya Rabbal Alamin Ijinkanlah Dengan itu semuanya Ya Allah Engkau membukakan pintu langitmu Dan memberikan pertolonganmu Ya Allah Rabbana Zolamna anfusana Lam takfirlana Tarhamnal Alakun Namnal khasirin Rabbana Aantina Fidun Ya Sanah Lafil akhirat Ya Sanah Waqina Adaban Nar Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amal Yusufun Wassalamun Alam Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin